Halo, Assalamualaikum. Di video kali ini saya akan berbagi resep cara membuat kue tambang atau kue untir-untir. Dan ini bahan-bahan yang harus dipersiapkan. Pertama, siapkan wadah. Masukkan 50 gram margarin. Tambahkan 70 gram gula halus, setengah sendok teh garam, seperempat sendok teh baking powder, setengah sendok teh panili, lalu diaduk-aduk sampai tercampur merata. Setelah tercampur merata, sekarang masukkan 250 gram tepung terigu, masukkan juga 20 gram tepung maizena, dan terakhir santan dimasukkan sedikit demi sedikit. Masukkan. Nah, ini sudah tercampur. Sekarang mau saya aduk pakai tangan saja, dan pastinya tangannya sudah bersih ya. Karena dirasa masih kurang, ini saya masukkan lagi santannya ya. Saya habiskan semua. Dan ini sudah tercampur merata, sekarang akan saya bagi adonan menjadi dua. Yang satu, sisihkan dulu. Dan yang satunya, saya taruh dalam mangkok. Saya campur dengan 1 sendok teh coklat bubuk, yang ditambahkan air, 1 sendok makan. Diaduk-aduk, lalu masukkan ke dalam adonan. Dicampur lagi, atau diuleni ya, supaya tercampur merata. Setelah tercampur merata, sekarang masukkan lagi ke dalam wadah. Satu wadah ya, tapi saya kasih pembatas, supaya tidak tercampur. Lalu tutup, dan diamkan selama 20 menit. Nah ini, sudah 20 menit ya. Saya buka lagi. Sekarang, pipihkan adonan. Dengan menggunakan rolling pin, atau bisa juga pakai botol ya, teman-teman. Caranya seperti ini. Lalu dirapihkan, atau potong ya, ujung-ujungnya ini. Lalu sisihkan dulu. Dan sekarang, pipihkan juga adonan yang warna coklat. Sama seperti yang tadi. Ujung-ujungnya dipotong. Sekarang, tumpuk jadi satu adonannya. Sambil dirapihkan, ke semua sisi-sisinya. Dirapihkan, disamakan. Lalu giling lagi dengan rolling pin, supaya keduanya menyatu. Sekarang, potong-potong adonannya. Saya potong disini sekitaran setengah sentian ya, teman-teman. Setelah semuanya dipotong. Sekarang, ambil adonan satu persatu. Lalu ini dipelintir ya, caranya seperti ini. Lalu, kedua ujungnya ini disatukan, supaya membentuk tambang seperti ini. Pelintir semua adonan sampai dengan selesai. Nah, ini sudah selesai semua dipelintir. Dan sekarang, waktunya untuk menggoreng. Siapkan minyak panas. Lalu, masukkan adonan satu persatu. Jangan lupa dibulak-balik. Pakai api sedang aja ya, supaya matangnya merata. Nah, ini sudah matang. Sekarang, diangkat. Lalu, ditiriskan. Goreng semua sampai dengan selesai ya. Dan ini hasilnya. Kue tambang atau kue untir-untir ini, manisnya pas. Renyah banget. Enak banget. Silakan teman-teman mencoba. Thanks for watching. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.